Sodara Bali kaya akan kearifan lokal, tidak hanya destinasi wisata, adat dan budaya juga kental. Seperti pelaksanaan upacara tumpak Uye atau tumpak kandang yang diimplementasikan untuk hewan, dan juga tumpak warige atau tumpak bubuh yang diimplementasikan untuk tanaman. Untuk itu, kini pertanian terintegrasi juga berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Universitas Warma Dewa Denpasar, bekerjasama dengan dunia industri dalam hal ini ALC dari Yayasan Tamyang Bali Mandiri. Program Matching Fund 2022 ini dilaksanakan berbagai pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir. Wakil Ketua Program Matching Fund 2022, Kedai Rekadikti, yang juga Sekretaris Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran LPKK Universitas Warma Dewa, menjelaskan pada program Matching Fund 2022 memadukan berbagai program pertanian terintegrasi. Puluhan peserta pada awalnya diberikan pengetahuan pertanian terintegrasi berbasis kearifan lokal melalui pelatihan yang diberikan oleh dunia industri. Setelah itu, peserta diberikan aktivitas perikanan melalui pelatihan aquaponik yang merupakan integrasi sistem aqua kultur dengan sistem hidroponik. Di sini, peserta diberikan pelatihan penanaman bibit sayuran yang diintegrasikan dengan pemeliharaan ikan nila dan juga udang gala. Terima kasih Ibu. Jadi program Matching Fund ini adalah dari Dikti. Jadi bagaimana dunia pendidikan itu memiliki integrasi atau match dengan dunia industri. Dalam hal ini adalah ALC yang ada di sini. Jadi skemanya namanya Kedareka namanya. Jadi programnya Matching Fund. Jadi bagaimana Dudi diselesaikan permasalahannya untuk membangun sumber daya manusia terintegrasi di bidang pertanian terutama terkait dengan lokal jenius atau kearifan lokal Bali. Pada kegiatan ketiga, peserta diberikan aktivitas agroteknologi dengan budidaya sayur eksklusif dengan sistem nutrienteng dan tanaman empon-emponan. Di sini peserta diberikan pelatihan pembuatan pupuk cair hingga aplikasi ke tanaman sayur. Tanaman sayur hijau dan kangkung dipilih, ditanam, dirawat dengan pupuk hingga panen, pengemasan pasca panen. Sisa sampah organik sayuran tidak terbuang diolah kembali pada kegiatan keempat. Pada kegiatan keempat, program Matching Fund 2022 peserta mendapatkan aktivitas peternakan. Di tempat ini, pemanfaatan sumber daya lokal dalam pemeliharaan ayam kampung diberikan pelatihan. Mulai dari pembuatan pakan ternak dari limbah sayur yang dicampur dengan dedak, jagung, konsentrat, molasi, dan garam. Sementara pada kegiatan terakhir Matching Fund 2022, yang kelima, peserta diberikan pelatihan pengolahan hasil produk. Pada aktivitas teknologi pangan ini, diberikan pengembangan pangan tradisional dan fungsional. Di mana peserta mendapatkan pengolahan produk hasil seperti pembuatan jahe instan, pengolahan baby fish, pengolahan ayam, dan sayuran menjadi kuliner hingga produk jamu. Founder Agro Learning Center, Nyoman Baskara, menjelaskan program ini sangat bermanfaat. Di mana dari bertani dan beternak yang baik, sesuai dengan arahan akademisi, mendapatkan hasil yang lebih optimal. Hasil produk mentah ataupun olahan ini, siap untuk dipasarkan. Cara pemasarannya diajarkan oleh akademisi dari Universitas Warmadewa dengan ALC dari Dunia Industri. Kegiatan yang dirancang melalui Matching Fund di bawah koordinasi ketua, ini benar-benar terintegrasi dan berbasis pada zero-wist system. Ini menurut saya ke depan akan menjadi sesuatu nilai tambah dan akan bisa menarik minat milenial untuk mau menekuni dunia pertanian. Karena output dari program ini adalah bagaimana menghasilkan agripreneur-agripreneur muda yang benar-benar nanti menjawab masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, itulah antara lain sebetulnya visi-misinya. Program yang dilaksanakan di kebun ALC Denpasar ini juga serangkaian dengan kegiatan Kampus Merdeka Indonesia Jaya, di mana mahasiswa mengaplikasikan ilmu dan menerima 20 SKS, serta peserta mendapatkan berbagai pelatihan pertanian berbasis kearifan lokal mulai dari hulu hingga hilir dengan prinsip zero-wist. Desi Indah Lestari, Sang Putu Ariase, Kompas TV, dan Pasar Bali.